orah minasong oke desuco oke welcome back on channel maswatch wah gue mau bahas lagi nih masih dari brand jepang favoritnya masyarakat pecinta jam ya kebanyakan oke masih dari brand saiko apa yang ada di dalem ini isinya stay tune Oke Tadi udah gue kasih tunjuk ini ya Di dalam kotak kecil ini Adalah jam yang mungkin sebetulnya namanya udah cukup legend ya Dan di seri sebelumnya yang udah discontinue Banyak yang buruk Terus setelah dibikin lagi Tetap banyak yang buruk Dan sekarang dibikin yang Versi new nya Ada yang bilang new Ada yang bilang baby Gue buka dulu ya Ini baby apaan It's a baby Oke Dari sini kalian tau kan Ini bentuknya apa Dialnya Tau gak pasti Oke Ini salah satu Favorit Aku juga ya Ini adalah The new alpinis Atau Baby alpinis Or Whatever Kalo gue sih nyebutnya baby alpinis ya Atau mungkin new alpinis Atau mungkin dress alpinis kali ya Oke Dan diameternya gue suka banget ini cuma sekitar 39, sekian milimeter ya Alpinis itu memang sebetulnya kalo gue bilang termasuk salah satu field watch ya Karena dia walaupun case nya 39-40 mm kecil bisa dipake dress watch Dalam segi case dan warna Tapi kan dia sebetulnya untuk di seri sebelumnya atau di original desainnya dia punya crown di angka 4 yang buat setting Chapter ring ya Atau inner ring itu Kampas ya Nah Waktu itu gue sempet kepikir ya gimana ya Sebetulnya gue suka alpinis Cuman Karena gue gak pake kompas rasanya Inner ring kompas itu disitu kayaknya mengganggu banget menurut gue Eh ternyata gak lama Seko ngeluarin The new alpinis ini yang bener-bener gue bilang clean dial ya Jadi bener-bener pure Lo cuman three hands analog aja Jadi lo cuman bisa ngeliat jam sama tanggal Dan ini walaupun modelnya tetep keliatan fieldnya ya Atau sportingnya Tapi kesan dressnya juga lebih dapet banget Dan warnanya sebetulnya lebih gradient ya Untuk teksturnya kalo yang alpinis original desainnya Itu kan green sunburst Kalo ini greennya lebih ke grainy gitu sih teksturnya Dan lebih gradasinya yang gue suka Jadi lebih dark Nah Untuk looknya sendiri Ya sayangnya sih kalo gue bilang disini gak ada look hole ya Jadi kalo misalkan gue mau ganti strap Tetep harus diganti dari belakang ya Tapi celahnya cukup sih untuk masukin pin Buat ngeluarin spring barnya Well overall ini gue suka sih Tetep suka Jadi kacanya dia agak sedikit dome Tetep dari sapphire juga Kacanya udah anti-reflective juga Nah movementnya nih Semenjak luar alpinis yang baru Walaupun desainnya masih yang seperti Sharp 017 Itu dia udah ada upgrade di movement Kalo yang dulu Sharp 017 itu pake 6R15 Dan dia power reserve nya kurang lebih 50-55 jam ya Estimasinya Nah kalo yang ini dia udah pake movement 6R35 Nah which is itu power reserve nya kalo dia terisi penuh Udah sampe 70 jam ya Nah kalo yang ini Ini warna favorit gue secara dial Ya dia lebih agak ke olive green gradient gitu Kalo bracelet nya ini belum Ya mungkin oyster ya modelnya Bukan favorit gue Tapi it's okay Ntar kalo misalkan Ganti-ganti juga gampang Tinggal cari strap yang sesuai keinginan Warnanya atau bahannya Mau leather Mau natto Mau rubber Yang penting 20mm Dan ini untuk case nya Di belakang ini adalah Exhibition ya Jadi kalian bisa liat rotor Sama movement nya di belakang Dan yang menarik walaupun ini Modelnya dibikin semi casual atau dress ya Tapi ini versatile banget Karena crown nya sendiri juga Tetep di screw lock ya Jadi artinya Tetep bisa di kunci Nah ini yang bikin gue suka sih sebetulnya Ya mungkin kalo udah ngeliat desain alpinis yang lama Rasanya kayak mengganggu banget ya Ada logo X disini Tapi Yaudah lah Ini munculnya udah di era prospek so Karena gue suka ya Gue sikat aja Nah buat kalian nih Yang sebetulnya suka jam dress Tapi Gak terlalu dressy banget Dan bisa dipake casual Tapi sebetulnya Gak murahan juga Atau mungkin kalian males ya Kalo beli yang terlalu murah Karena ini mungkin Kalian pengen beli Satu Atau dua piece Atau tiga piece Tapi yang Keren Ini aku rekomendasiin Buat kalian Movementnya udah keren Automatic juga Modelnya juga keren Dan dari Seiko Siapa yang gak tau Seiko sekarang Dan untuk strap juga Banyak yang compatible sama dia Tinggal ganti-ganti Beres kalo bosen Ini sangat aku rekomendasiin Buat kalian Oh ya Gak cuman itu sih Dia ini punya temen-temen juga sih ya Dan dia ini datengnya Gak cuman satu varian ini Untuk varian yang lain Ini dia Ada yang Blue dial Ya Gue gak bilang navy juga sih Karena ini Walaupun gelap Tapi gak terlalu gelap banget Kalo bisa gue bilang Ini lebih ke ocean sih Warnanya ya Atau agak deep blue Atau mungkin Arahnya ke blue moon sih Walaupun dia sebetulnya bukan blue moon ya Ini Kodenya Kalo yang biru Itu di SPB157 Kalo yang di Yang green Yang gue suka Ini di SPB155 Nah Ini Strapnya Letter Tapi Udah pake Clasp ya Bukan buckle Jadi ini kalian Cara masangnya juga Enak Lebih di fitting Di pergelangan dulu Nanti ngelepasnya Kalian kayak Jam rantai Jadi gak ngerusak Letternya ini ya Sebetulnya ini Letternya juga udah cukup keren sih Pake simple stitch Gue juga suka Nah Yang satu lagi Ini adalah Black gradient ya Jadi gradientnya Agak ke grey Kalo black ini Keren sih Cuman memang Secara personal Bukan favorite gue ya Karena Ya hitam Hitam gitu Agak boring It's okay sih Itu namanya Selera ya Mungkin kalian yang butuh Hitam ini ada Ini blue Buat yang suka blue Dan ini green Sebetulnya Base dari Warna originalnya Alpinis ya Oke Kalian mau pilih Yang mana Well Selera kalian sih Selera kalian sih Yang pasti Ini masih tersedia Di website kita Yang mau berburu Kalian pasti udah tau Tinggal klik Jamtangan.com Atau ke Aplikasi Kita juga Udah Ada Cukup ketik Cukup ketik Alpinis aja Atau mungkin SPB155 SPB157 Atau mungkin Yang hitam Ini Kodenya SPB159 Jadi ada Tiga varian Warna ya So Mumpung ini Masih Belum terlalu Dingin banget Dan masih Angat Kalian Masih bisa Berburu Tipe ini ya 6R35 Automatic Power Serve 70 jam Kaca Udah Sapphire Model Bisa dipake Any occasion Casual Dress Outdoor Oh iya Water resistnya 200 meter juga Ya ini ya Dan Versatile And Robust Harga Masih Di kisaran 8 Koma Untuk yang Variant Bracelet Kalau yang Ledernya Masih Di 7 Koma Worth it lah So Langsung aja Yang mau berburu Baby Alpinis Atau New Alpinis Or Dressy Alpinis Langsung aja Berburu Di website Kita Oke Sekian dulu Review Tentang Alpinis Ini See you On the next Review Bye Bye Subtitle Tentang Subtitling Sigh If you C Tory